Kami rasa kami setuju dengan mosi ini. Kami rasa bahwa Bank Sentral dengan job desia yang misalnya sangat tepat untuk mosi ini. Karena mosi ini muncul akibat ada problem seperti kasus korupsi APBN untuk pembangunan Wisma Atlet misalnya dari era APBN. Merupakan tindakan yang telah tercelah dan membuat masyarakat mengetahui isu untuk hal ini sehingga mosi ini muncul. Hutang Indonesia juga semakin meningkat akibat ada inflasi, akibat adanya era APBN yang tidak komprehensif. Sehingga dengan peran Bank Sentral yang sudah mengetahui semisal simpel dari laju inflasi yang ada dan akan mengkaitkannya dengan era APBN, era APBD yang ada. Maka mereka berhak dan berpotensi untuk mengatur batas pengeluaran pemerintah dengan skema ekonomi Indonesia di masa datang. Dan apalagi pada masa COVID seperti ini, Pak Penos. Sehingga melalui pembangunan ini yang memiliki arti yaitu berarti Bank Sentral alias Bank Indonesia di sini akan melakukan regulasi terhadap batas pengeluaran pemerintah melalui era APBN atau era APBD yang telah dibuat. Titik pendirian kami adalah kami sebagai pemerintah aktor utama akan mengikut sertakan Bank Indonesia sebagai aktor terkait untuk meregulasi batas pengeluaran pemerintah. Tujuan kami adalah kami ingin bahwa skema seperti naiknya era APBN atau era APBD sudah sejalan dengan tingkat inflasi yang ada, serta mengurangi adanya tindakan korupsi yang bisa saja terjadi. Apa yang ingin kami buktikan? Pertama, ada dua. Pertama, kami akan buktikan apakah dengan keikut sertakan Bank Indonesia akan membuat era APBN menjadi lebih komprehensif. Yang kedua, apakah dengan adanya regulasi ini bisa membuat ekonomi akan jauh lebih stabil nantinya. Mekanisme kami ada tiga. Pertama, kami tidak akan mengotak katik sesuatu yang ada melalui sistemik pembuatan era APBD dan era APBN. Namun, sebagai pemerintah, kami akan memberikan wawanan terhadap Bank Indonesia untuk memberikan statement dan regulasi terhadap batasan pengeluaran pemerintah baik tingkat daerah hingga tingkat pusat. Batasan tersebut juga akan disesuaikan dengan tingkat inflasi dan pengembangan ekonomi pada daerah tersebut dan PDB negara. Kedua, keputusan Bank Indonesia akan memberikan pertimbangan bagi DPR ketika mereka ingin memensahkan era APBD dan juga era APBN misalnya. Sehingga akta terpenting pada mosi kali ini akan tetap andil dalam bagian ini. Ketiga, pemerintah daerah dan nasional kedepannya akan memanfaatkan hasil PDB yang ada untuk menambal batasan era APBD atau era APBD yang ada ketika batasan tersebut sudah ditetapkan. Sehingga mereka mengapainya sangat aplikatif. Ada dua alasan. Pertama, kami rasa bahwa kehadiran Bank Indonesia sebagai aktor paling netral sudah tepat di sini. Ini akan membuat seperti misalnya berita terhadap kenaikan era APBD dan masyarakat yang sudah cenderung tidak percaya dengan pemerintah. Pastikan merasa ansuntik bahwa ketika terjadi kenaikan era APBD atau era APBN bahwa pemerintah telah melakukan tindakan korupsi misalnya. Dan kita akan membuat preventif hal kecil tersebut. Yang kedua, kami rasa Bank Indonesia sudah sejalan dengan goal kami itu ingin bad forecasting yang ada tentang ekonomi Indonesia misalnya. Karena jika kita berbicara tentang pemerintah terkait dari kemenku misalnya, mereka akan berfokus pada mengisi mana dana yang kurang, mana yang dana yang lebih bukan. Dan bukan pada apakah ini akan sesuai dan sudah sejalan dengan tingkat inflasi dan kenaikan yang ada. Sehingga saya akan membuatkan satu poin argumen ini. Argumen saya adalah mengapa Bank Indonesia akan menjadi sangat justify untuk mosi ini. Lihat bagaimana layar pertama saya. Karakterisasi. Karakterisasi anggota dari organisasi kemenku misalnya. Baik secara pusat atau daerah yang membuat rancangan laporan era APBD dan era APBN. Akan cenderung untuk tidak melihat bagaimana inflasi yang akan berkembang misalnya. Karena mereka memiliki tendensi untuk mengisi kekurangan yang ada pada daerah mereka bukan. Kemungkinan korupsi juga akan lebih besar dengan menggunakan tamen untuk investasi misalnya. Karena pada status quo saat ini tidak ada batasan atau regulasi mengenai seberapa besar era APBN yang bisa dikola. Dan hingga status quo saat ini era APBN dan juga era APBD terus mengalami kenaikan. Padahal PBB di Indonesia sudah mengalami kenaikan juga. Mengapanya sangat penting? Kita tahu bahwa negara tidak mungkin akan memenuhi semua era APBN secara komprehensif. Akan ada peluang di mana negara harus mengutang misalnya. Pada negara lain misalnya. Dan ini akan menyebabkan suku bunga naik akibat utang internasional yang semakin membengkat misalnya. Kami tak ingin Indonesia akan jatuh dan menjadi negara seperti Yunani yang tidak bisa membayar utangnya akibat krisis ekonomi dan inflasi yang semakin tinggi. Sehingga dengan adanya batasan ini, Kementerian Keuangan misalnya akan mencari cara lagi untuk benar-benar memaksimalkan dana yang ada sesuai dengan kebutuhan daerah maksimasi. Bank Indonesia juga akan mengeluarkan kemampuannya untuk melihat apakah era APBN ini akan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Lagi dari kedua, bagaimana jika tidak menggunakan batasan Bank Indonesia? Kami merasakan bahwa ketika skenario terburuk pada mosi ini, yaitu hutang akan membengkal kekibat dana era APBN yang tidak jelas. Yang semisalnya harusnya difokuskan untuk pembangunannya membutuhkan baik secara infrastruktur dan lain-lain. Namun seperti yang baru-baru ini dialihkan 40% untuk pembangunan IKN misalnya, ibu kota negara baru misalnya yang belum urgency. Ini menyebabkan negara juga harus menghutang kembali bukan pada fiat sektor swasta ataupun internasional. Dan jelas ini akan berkembang inflasi. Mengapa ini harus dikhawatirkan Dewan Juri? A. Negara Indonesia bukan negara maju. Secara ekonomi, PDB kita masih sangat jauh dengan Malaysia misalnya. Walaupun mengalami kenaikan dan tidak cenderung fluk wakil. Sehingga pada akhirnya belum ada kemungkinan positif hutang Indonesia akan stabil misalnya ditambah lagi adanya era APBN ini. B. Jika oposisi mengatakan bahwa kita memerlukan hutang untuk dana tambahan investasi misalnya demi pembangunan negara misalnya. TENOS, kami rasa bahwa hingga satu sebuah ada, belum ada penurunan jumlah hutang di Indonesia secara besar bukan? Sehingga kami rasa ini akan memilih panggung bagi mereka untuk investasi. Dan juga belum bisa meng-cover semua hutang yang ada. Mengapa? Karena setiap tahun anggaran era APBN pasti mengalami kenaikan. Namun infrastruktur misalnya di daerah pedalaman masih belum memungkinkan, masih belum baik misalnya dalam juri. C. Kami rasa bahwa hutang Indonesia yang semakin membengkak terjadi akibat adanya pembangunan era APBN misalnya yang berujung pada tindakan korupsi dan ini menjadi problem utama yang harus di-highlight oleh panel sekalian. Lihat misalnya bagaimana korupsi bulu di mana Indonesia harus kembali lagi mengimpor beras dari Vietnam misalnya. Atau lihat bagaimana alasan oposisi ketika kita harus meminjam hutang internasional demi memenuhi kebutuhan negara. Kami rasa ketika lajur PDB Indonesia yang sudah naik misalnya yang mengalami kenaikan hingga berapa persen kami rasa itu sudah cukup untuk menambah jumlah era APBN yang kosong misalnya sehingga ini akan fair to fair, ini akan sesuai dan juga seimbang dengan dana yang ada. Dan juga yang terakhir, jika hutang negara membekak misalnya akibat tendesi era APBN yang tidak komprehensif maka ini akan berdampak pada tingginya inflasi dan menyebabkan masyarakat memiliki daya bulian rendah akibat naiknya harga. Kenapa? Karena kebutuhan negara akan semakin meningkat dan harga yang akan semakin mahal dan ini membuat masyarakat akan semakin tergerus. Itu semua misalnya terburuk ketika Bank Indonesia tidak memiliki batasan untuk menganggarkan era APBN dan juga era APBN sehingga vote for OG. Terima kasih.